Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanya Mita Indiputi. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang 1001 Invention Muslim, Industri Tekstil. Sebelum memasuki pembahasan, apa sih yang dibangkut dengan industri tekstil? Industri tekstil itu merupakan industri pengolahan yang mengubah serat menjadi barang atau kain. Nah, produk tekstil ini terdiri dari serat, benang, kain, atau berupa pakaian. Memasuki awal perkembangan industri tekstil, Industri tekstil telah meningkatkan perdagangan pada abad pertengahan yang merupakan bagian penting dalam perekonomian. Pada abad pertengahan kesemuaan, kain tekstil muslim di Spanyol telah mendapatkan penghargaan internasional. Tentunya, muslim di Spanyol memiliki banyak alian dalam pekerjaan mereka sebagai seminar. Spanyol menjadi sebuah wilayah yang makmur karena memiliki industri dan produksi skala besar dengan pendapatan perdagangannya yang jumlahnya melabihi pendapatan wilayah lainnya. Dengan adanya muslim di Spanyol, industri tekstil menjadi menyebar luas ke inti Eropa. Selanjutnya, perkembangan industri tekstil di dunia Islam. Perkembangan industri tekstil di dunia Islam telah memberikan penghargaan kepada peradaban barat. Ketika Perang Salih Pembara, patung buatan suriah sudah mencapai negara-kota di Italia. Di antara beragam seni yang berkembang pada era pekerjaan Islam, tekstil menempati posisi yang amat penting dalam penadangan masyarakat di seluruh dunia termasuk kaum muslim. Industri tekstil berkembang hampir di seluruh negeri Islam. Pada saat itu, produk tekstil hadir dalam beragam bentuk seperti pakaian, perlengkapan rumah tangga, hingga tenda. Terdapat empat jenis tekstil yang dikenal dalam dunia Islam, yaitu Wolk, Linen, Katun, dan Sutra. Wolk dan Linen telah berkembang dari peradaban pra-Islam, sedangkan Katun dan Sutra telah menjadi merek dagang bagi dinasti yang telah berkuasa pada saat itu. Lalu, ciri jenis tekstil Islam pada periode awal dihiasi dengan pita panjang yang bertuliskan nama dan gelar penguasa saat itu. Pada pita tersebut juga ditulis waktu dan tempat pembuatannya. Tekstil yang diproduksi pada periode awal Islam dikenal sebagai tiras. Tulisan indah kukni yang menghiasi tekstil bernama tiras tersebut ditulis dengan cara ditengun. Namun, tulisan indah tersebut juga bisa disulang langsung di atas kain dengan teknik yang dikenal sebagai tapestry waving atau menenung permadani. Selanjutnya, zaman kemasan perkembangan tekstil di dunia Islam. Pada zaman kemasan ini, industri dan perdagangan tekstil menawarkan keuntungan yang sangat menjanjikan. Katun dan Sutra mulai berkembang pesat pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi ketika Islam mulai menguasai peradaban minyak. Berkembangan Sutra tak lepas dari keberasaan Islam yang mampu menyatukan kekuatan ekonomi, teknologi, serta wilayah yang berikutnya Jazirah Arab, Afrika, hingga kekawasan Mediterania. Di era kekalipahan, Sutra dan Katul mewah menjadi semacam merek dan yang membagi dinasti yang telah berkuasa pada saat itu. Tekstil Turki di zaman kekalipahan, masyarakat muslim Turki di masa kekampahan telah mengembangkan industri tekstil. Kilims dan karpet merupakan salah satu produk tekstil yang sangat populer di Turki. Salah satu contoh tekstil peninggalan kejadian Islam Turki seperti kilims dapat ditemukan di Museum Seni Rupa Islam Turki serta Museum Karpet Kilim Faklita yang keduanya berada di Istanbul. Para penunan di era tersebut mengerjakan pesanan kain yang telah didesain secara khusus oleh para seniman di istana. Lalu kain satin dan beruda yang indah serta mewah juga diciptakan para seniman kerajaan khusus Manitulki yang mencerminkan kehebatan dan kejadian raja dan istana. Salah satu contoh hasil dari industri tekstil yaitu kain kiswah penutup Kak Mah. Kak Bah di Mekah, Saudi Arabia dilapisi dengan kain kiswah yang terbuat dari Sutra Mughni berwarna hitam pekat. Kiswah dihiasi benang berlapis emas dan perak untuk membuat sulaman kali bergapi berupa ayat-ayat Al-Quran dan ornamen bergulang sa'islam. Terdapat lima bagian kiswah yang menutupi Kak Bah. Empat bagian untuk menutupi empat isi Kak Bah termasuk bagian atasnya, sedangkan satu bagian lagi untuk menutup bagian pintu Kak Bah yang dibelah. Kak Bah juga telah dipilih Allah SWT sebagai batu buah atau runa-unga yang menjadi pusat kibat bagi seluruh rumah Islam di dunia. Lalu, memasuki perkembangan tekstil masa kini di Indonesia, industri tekstil dan produk tekstil atau TPT dalam negeri tampaknya masih tertatis-tatis langkanya menghadapi tantangan di masa pandemi COVID-19. Kontribusi industri TPT terhadap PDB sektor manufaktur sebesar 6,08% pada tribulan ketiga tahun 2021. Sementara itu, pertumbuhan industri TPT secara tribulan juga mengalami perbaikan menjadi sebesar 4,27% apabila dibandingkan tribulan kedua. Kementerian perindustrian meyakini investasi dari industri TPT di Indonesia akan terus tumbuh di masa mendatang. Realisasi investasi tersebut diantaranya menikmati industri pembuatan skat, pembuatan benang, pembuatan kain, sampai dengan industri pasien jenis. Hal ini sejalan dengan target subsidi import 30% pada tahun 2022. Pemerintah terus berupaya mendukung peningkatan iklim investasi dan usaha dengan mengeluarkan beberapa kebijakan strategis baik berupa insentri kustal maupun penelit kustal untuk meminimalisir dampak pandemi COVID-19 sehingga dapat meningkatkan kinerja hidup di KTPT. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!